Kita semua sedikit tambahan sharing ya Ini mengenai kelanjutan Membuatan Kolam Terpal Pakai batako ya Ini untuk pembenihan Mengenai pembuangannya ya Untuk Kalau untuk pemasukan airnya Bisa langsung lewat sini Itu keran Kita ambil dari Air sumur ya Kita masuk ke Galon di atas ini ya Nah untuk pembuangannya Kita buat seperti ini nih Ini pembuangannya nih Jadi Ini dari dalam sini Akan keluar air dari sini Kalau kita cabut yang ini nih Ya Sama juga air sini nih Nah kalau air tinggi airnya nanti Ini ada lubang-lubang disini Ini maksimal tinggi air Jadi kalau air hujan Keluar lewat sini Ya Tapi kalau misalnya kita mau kuras Kita cabut ininya nih Seperti ini teman-teman ya Ini Jadi kita sedang buat nih Ini kelanjutan dari Kalau minggu kemarin Kita udah kasih videonya ya Jadi seperti ini nanti nih Ini ditanam semua nih teman-teman nih Ini ditanam di dalam Pada saat nanti Hujan Air akan keluar lewat sini Tapi pada saat kita kuras Ini kita bisa cabut ini Nah Kalau cabut ini Ini ya Cabut Air akan keluar lewat sini Dan ini teknik Untuk pembuatan saluran air Di atas sekitar 4 kolam Yang 4 kolam ke atas Kita buat teknik pembuatan Seperti ini Belum selesai semua nih Ini kolam kecil ya Untuk kontrol air semua Maksimum ketinggian airnya disini Kalau saat hujan Maksimum segitu Akan keluar lewat sini Semua kita buat seperti ini Jadi semua saluran terhubung Terus ini memang khusus Untuk pembenihan lelek ya Karena tingginya Cuma setengah meter Tinggi air sekitar 30 sampai 40 cm tinggi airnya Ini khusus untuk Pembenihan Bukan pembesaran Pembesaran sampai umur Ukuran sekitar 11-12 cm aja Oke teman-teman Cukup sekian sharingnya ya Ini hanya tambahan informasi aja Semoga bermanfaat Mohon maaf kalau ada kekurangan Terima kasih Salam sukses selalu Selamat menikmati Selamat menikmati